kembali lagi bersama saya di channel YouTube belajar bersama.net kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membersihkan latar belakang pada suatu gambar ya mungkin Anda sudah mengenal yaitu aplikasi eraser kalian bisa menggunanya lewat Google Playstore atau yang lainnya aplikasi eraser adalah aplikasi untuk membersihkan bagian latar belakang langsung saja dan di bagian background eraser kalian bisa memilih ada how to use troubleshooting report yaitu untuk melaporkan di bagian load of photo kalian bisa mengambil foto dari galeri kita ketik ya ini merupakan galeri saya saya akan memilih salah satu gambar untuk sebagai contoh untuk menghilangkan bagian latar belakangnya saya memilih bagian ini di bagian awal jika kita sudah memilih gambar yang ingin kita hilangkan bagian latar belakangnya kita memilih down ya ini merupakan lembar kerja di area background eraser digunakan untuk menghilangkan bagian latar belakangnya di sini ada extract extract itu semacam ya ini menambahkan menambahkan warna-warna itu di bagian auto ya kita exit saja bagian auto-auto ini yaitu langsung menghilangkan bagian latar belakangnya secara otomatis-otomatis dan tidak manual kita coba ya ini ya langsung otomatis dan sangat rapi hasilnya sangat rapi sekali kita tinggal tinggal menaruh memposisikan objek yang ingin kita hilangkan disini juga ada cursor of outside artinya memilih jarak jarak yang anda butuhkan untuk menempatkan objek ke gambar kita bisa memilih disini kita memilih yaitu bundaran lebar bundaran atau lebar objek yang ingin kita hilangkan yaitu threshold of semiliar color kita hilangkan dahulu jika kita ingin terjadi kesalahan atau ingin mengunduh membatalkan kita bisa memilih bagian yang ini otomatis maka akan langsung dipatorkan sudah cukup dan dibagi selanjutnya kita menuju ke bagian manual yaitu menghilangkan bagian latar belakang secara manual dengan menggunakan tangan menggunakan tangan tanpa tidak secara otomatis lebih kita harus menaruh di objeknya yang ingin kita hilangkan seperti ini kita juga bisa memperbesar agar lebih jelas kita memilih manual sepisa hilangkan terlebih dahulu sudah cukup selamat menikmati Hati-hati Selanjutnya, jika sudah mengedit Langsung saja Jangan khawatir, jika gambar tidak hilang Nanti kita bisa memilih bagian di repair Ini, yaitu bagian untuk Untuk menambahkan bagian yang hilang Pada saat kita mengedit tadi Seperti ini Otomatis bagian yang hilang akan muncul kembali Setelah beberapa menit Untuk memilih aplikasi yang lain Mungkin ini sedikit jelek Inilah hasil akhir Kita done Dan save Finish Ya, itulah tadi Data-data tutorial Ini dengan menggunakan Eraser background Jangan lupa Like dan subscribe channel saya Untuk Untuk kemajuan channel saya Sekian Apabila ada kata-kata yang salah Dalam channel saya hari ini Saya mohon maaf Saya akhiri Jangan lupa Like dan share Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih